Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum di channel Freecox lagi Video kali ini kita ngebahas tentang networking di OpenStack Ya apaan aja sih network deal di kebutuhan network di OpenStack Oke, kita langsung aja Gue udah buat beberapa topologi konsep tentang VXLAN dan VLAN ya Perbedaan apa itu VLAN, apa itu VXLAN di layer 2 untuk OpenStack Tapi sebelum masuk ke sana, gue kasih lihat dulu cara setting network di OpenStack Pertama kita harus masuk user A, admin Kalau user admin ini lebih enak karena di admin itu kita bisa ngebikin network eksternal yang sesuai dengan kebutuhan provider OpenStack yang kita punya Oke, kita masuk aja Kita masuk Agak lemot Oh iya, OpenStack sekarang itu udah rilis versi Victoria Jadi, Usuri tuh versi Usuri ini udah berakhir Nah, terus ada lagi abangnya lanjutannya itu rilis terbaru yaitu Victoria Cuma, disini gue tetap gue pakai Usuri sampai gue tuntas untuk menyelesaikan konten OpenStack gue secara mandatory ya Jadi, gue bikin konten ini OpenStack secara manual dan mandatory supaya kalian yang nonton ini paham betul akan konsep di OpenStack secara core-nya Nah, sebenarnya OpenStack ini kan komponennya banyak, kalian pasti pusing gitu kalau belajar lewat deployment-deployment tapi kalian belum paham betul makna di dalamnya itu ada apaan aja sih gitu Nah, jadi di video gue ini, gue bahas satu-satu secara detail tapi secara mandatory Maksudnya secara dasar gitu Oke, nah kita masuk ke Network Nah, kalau kita create Network Disini ada Provider Network Ada Local, Flat, VLAN, JRA, VXLine, Genevieve Genevieve ini sama ya Genevieve sama VXLine ini hampir sama GRA ini General Routing and Capsculation Jadi, kayak model tunneling gitu lah VPN Oke, nah jadi kalau yang gue udah pernah setting di OpenStack di lab gue itu adalah VXLine dengan Flat VLAN ini belum gue setting Nah, apaan aja sih komponen-komponen Networknya di OpenStack ini Nah, sebenarnya OpenStack ini untuk nyatakan Network tuh mudah kok Gak susah untuk konfigurasi sebenarnya secara konfigurasi kalau kita udah paham konsepnya Tapi yang ribet itu adalah bagaimana kita memahami Network Environment yang ada Oke, nah cara memahami ini gimana Kita langsung aja masuk Nah, gue udah buat beberapa topologi disini Jadi yang tadi gue bilang Ada lokal, ada flat Mungkin lokal, ngerti ya Yang udah pernah gue jelasin ini gampang Flat juga udah gue jelasin Flat tuh apa Nah, VLAN tuh apa Nah, disini video ini gue ngebahas konsepnya dulu gue Jadi gue gak ngebahas tentang praktek Nanti setelah ini baru gue ngebahas tentang praktek Oke, jadi kalau di OSI layar tuh ada layar 1 Layar 2, layar 3 ya Layar 4 sampai layar 7 lah Nah, gue ngebahas sampai layar 3 aja dulu Nah, layar 1 ini Standar ya Kayak switch Lo butuh hardware perangkat seperti NIC atau switch atau kabel Atau konektor Nah, di layar 2 ini Ada model VLAN Yaitu virtual LAN Jadi, kalau kita punya 1 port di suite 1 port di suite Itu kita bisa banyak Kita bisa bagi-bagi Nah, misalkan port itu 1 nih Masa 1 port Kita bisa bagi-bagi untuk beberapa macam Instant di dalam OpenStack Misalkan port 1 itu kita bridging Nanti ada VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 Nah, gitu Nah, satu VLAN itu Kita bisa bikin satu segmen Nah, jadi VLAN ini dia ada di layar 2 Nah, kalau network flat ini Nah, flat itu jadi semacam Dia nggak ada VLAN Jadi, kayak akses aja Jadi, kalau kita punya segmen slash 24 Ya, udah segitu networknya Yang kita pakai yang kosong Nah, kalau VLAN Kita perlu tagging ID VLAN ID-nya Sama kayak VXLAN Oke, jadi kayak gitu Nah, terus di layar 3 Nah, itu ada routing Routing dynamic ya Ada, kalau dynamic tuh Kalau di provider tuh terkenal Namanya BGP ya Panjangannya apa? Gue lupa panjangannya apa Oke, karena gue bukan orang network BGP ini Biasanya konsepnya dia ada AS Yaitu Anonymous Anonymous-nya ada AS number Terus Jadi, masing-masing Misalkan ada protokol BGP Dia AS-nya berapa AS-nya berapa Dan Dia bisa establish Jadi, biasanya dia untuk backbone Backbone provider internet Besar gitu Nah, BGP ini nanti Kita pakai di Metode VXLAN Kayak gitu Oke, nah jadi Sebelum gue masuk ke VXLAN Jadi, gue bahas Secara Traditional network Nah, kalau kita ngomongin Traditional network Tentang switching Itu ada core Ada distribution Ada akses Jadi, ada core suite Ada distribution suite Ada akses suite Itu yang standar ya Nanti di atas core ini Ada router Biasanya gitu Atau Si core Si core Sendiri pun Si core suite Sendiri pun Biasanya Udah bisa layar 3 Udah bisa router Biasanya Biasanya kalau yang Udah yang core-core mahal Itu ya Dia udah ada OSPF-nya Udah ada BGP-nya Routing-nya Jadi, gak Gak perlu lagi router Gitu Atau juga bisa ditambahkan router Kayak gitu Nah, ini anggap aja Topologi yang gue buat Ini adalah Data center 1 Ini ada data center 2 Jadi, kalau ini adalah Open stack Ini VLAN trunking Jadi, kalau gue punya VLAN disini Yaudah VLAN gue tuh Hanya sebatas Ngebaca disini Begitu juga di Data center ini Kalau Kalau misalkan VLAN gue ada disini Yaudah VLAN gue cuma disini Jadi, kalau kita Mau ngobrol antara Data center yang Ini dengan yang ini Nah, gue perlu ada Routing di router ini Konektor ya Bisa berupa BGP Bisa berupa MPLS Bisa berupa VPN Tunneling lah Intinya gitu Tunneling yang Menghubungkan Beda data center Atau beda rak Itu kalau tradisional Jadi, ada Core suite Distribution suite Access suite Kayak gitu Nah, biasanya VLAN itu ada Di layar 2 Layar 3 itu Routing Nah, belajar lagi lah Tentang OSI layer gitu Nah, terus Kita ke Modern Switching Nah, biasanya Kalau modern Switching disebut VXLAN Atau disebut juga VXLAN ini Singkatan ya Kepanjangan itu VLAN Extend Extensial LAN Gitu Jadi Kalau udah VXLAN ini Dia tuh udah Nggak ada Udah yang nggak ada Core suite Udah yang nggak ada Distribution suite Udah yang nggak ada Access suite Yang nggak ada Cuman spin suite Sama lift suite Cuman dua Nah, spin suite Nah, spin suite ini Dia sebagai core Kayak gitu Nah, lift ini Sebagai Accessnya lah Jadi, kalau kita ada OpenStack-nya Hypervisor OpenStack-nya Terus kita Connect ke lift-nya Kayak gitu Nah, konsep VXLAN sendiri Sebenarnya Kalau kita konfigurasi Di OpenStack tuh Config-nya cuman gitu doang Sih, gampang Nah, cuman Kalau untuk Di network-nya Sebagai network engineer-nya Dia Ada namanya overlay Sama underlay Apa itu overlay Jadi, yang membedakan adalah Kalau kita Di sini ada Data center 1 Di sini data center 2 Oke, di sini ada spin Ada spin Nah Si VXLAN ini Butuh namanya Apa namanya Router dulu Biasanya pakainya BGP Layar 3-nya BGP ya Kayak gitu Dia connect Yang penting connect Nah Secara connect Nah, VXLAN itu Dia Bebas Dia mau di atas VLAN juga boleh Jadi, kalau ada VLAN Misalkan VLAN 30 Nah, VLAN 30 itu Sebagai port-nya Untuk VXLAN sekian Nah, itu bisa Di sini mau VLAN 30 Di sini mau VLAN 50 Itu bisa Yang penting VLAN-nya Yang penting VXLAN-nya Kayak gitu Jadi, VLAN itu Tidak melihat VLAN 10 VLAN 20 Itu tidak melihat Kayak gitu Jadi, tidak peduli Yang penting Dia nanti Antara VXLAN connect Mau to VXLAN-nya Mau itu Dia ditaruh di Native Native port juga Tidak masalah Dan suite-nya pun khusus Gitu Jadi, lift suite ini Sama spin suite ini Ya, beda gitu Suite-nya beda Biasanya pakainya Software Software suite ya Atau software router ya Kayak cloud-cloud gitu Software cloud Misalkan kayak cumulus Atau kayak apa Kayak gitu Produk-produk yang memang Mendukung untuk Dia untuk spin suite Dengan lift suite Jadi, kalau untuk Tradisional ini Dia tidak bisa VXLAN Karena Tidak ada fitur untuk Di dalam VLAN itu Tidak ada fitur lagi untuk Bikin VXLAN-nya Jadi, memang harus Menggunakan topologi yang berbeda Dengan yang tradisional Oke Nah, VXLAN sendiri ini Jadi Dia punya namanya VTAP VTAP ini Virtual Virtual Endpoint ya Virtual T-nya itu HP Gue lupa ya VTAP itu ya Coba Gue lihat disini dulu VTAP itu Disini kayak ada penjelasan Oh, tunneling T-nya itu tunneling Ya, panjangannya Gue juga lupa tunneling Karena kalau Ngafalin singkatan itu Tidak hafal-hafal ya Tapi konsepnya gue paham sih Jadi gini Disini ada layar 2 Ya, layar 2 Disini ada layar 3 Nah Si Si siapa namanya Si VTAP ini Adalah sebagai overlay Dia ngebawa Dia meng-add Encapsculation Layar 2 Ke Ke mana Ke data center Yang berbeda Kayak gitu Jadi kalau kita Disini VXLine berapa Disini berapa Nah, jadi ntar VLAN-nya itu Dibawa oleh BGP Nah, yang membawa ini Dia butuh Endpoint Protokolnya Itu ada VTAP Jadi yang membawa Membawa Layar 2 ini Ke layar 3 Adalah si VTAP-nya Itu sendiri Nah, berbeda dengan Network tradisional Kalau yang tradisional VLAN ini VLAN-VLAN yang ada disini Nggak bisa dibawa Kesini Jadi VLAN ini sendiri VLAN ini sendiri Kayak gitu Jadi nggak bisa VLAN itu Di-endcapsculation Ke Protokol Layar 3 Tapi kalau disini Layar 2 itu Bisa di-endcapsculation Ke Layar 3 Gitu Jadi untuk konfigurasi Sangat-sangat Flexible banget Jadi Gue mau nambah VLAN-VLAN 10 VLAN-VLAN Gue mau nambah VLAN dong Ya udah Ya udah Tinggal nambah aja Di OpenStack Nanti dia Men-endcap sendiri Lo mau VXLAN berapa Yang udah di-config Ya udah Nanti dia bakalan Kebaca sendiri Otomatis Nggak perlu setting lagi Karena Dia ngebawa VLAN itu sendiri Disini Nah, biasanya Untuk kita menerapkan Network VXLAN ini Kita perlu merombak Infrastruktur Network yang ada Yaitu harus Pakai Cloud 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 network ya Jadi kayak Pakai spin Pakai lift Seperti ini sih Teknologinya Jadi kayak Lebih enak Kayak SDN lah ya Kayak gitu Beda dengan Ini Nah, cuman nanti Di lab Yang gue contohin Gue cuman Cuman punya lab Itu VLAN Karena gue Di lab gue Belum pake VXLAN Dan VXLAN ini Gue juga Gue belum Menemukan Kalau gue kan Sebagai engineer Kerjaan gue engineer Jadi Gue belum mendapat Cash atau project Yang user itu Udah Menerapkan VXLAN Jadi gue masih pake Tradisional suite Karena Biasanya kan Kalau User itu Dia udah punya Networknya sendiri Udah punya Ini sendiri Jadi Ya udah Ngikutin Network yang ada Otomatis Kebanyakan Network yang ada Ya masih Menggunakan Tradisional switching Seperti ini Gitu Jadi kalau Ingin menggunakan VXLAN ini Ya dia harus Ngerombak Semua Agak berat Si Atau juga Nggak usah Dirombak Atau juga Bisa juga Dia bikin Baru Data center Biasanya Provider yang besar Kayak Telco Telco Atau Yang memang Penyedia provider Cloud Gitu Ingin Membuat Network khusus Untuk Cloud Nah ini Bisa Kayak gitu Kita bisa Menerapkan VXLAN Tapi gue Belum dapat Cashnya Untuk VXLAN Nah untuk Labnya nanti Di video gue Gue Cuman bisa Menerapkan VLAN Oke Kayak gitu Untuk Lebih jelasnya Apa itu VXLAN Apa itu VLAN Bisa di googling Itu gampang banget Gue juga Baca-baca Kayak gitu Kalau gue googling Ada overlay Tunneling Apa sih overlay Di openstack juga Ada Bahasa Indonesia Kepanjangannya Tunneling adalah Sebuah mekanisme Membuat transfer Playout Yang bisa Baca sendiri Di google Dari sumber Sumber yang ada Terus Ada juga Apa tuh VXLAN Dan VLAN Layar 3 Kayak gitu Tapi kalau VLAN ini Setau gue layar 2 Ini juga Layar 2 Tapi Yang membedakan Adalah Kalau di VXLAN Ini Dia ada VTAP Nah VTAP itu Bisa di overlay Overlay itu Jadi dibawa Jadi kayak Yang gue jelasin lagi Misalkan gini Gue punya Layar 2 Disini Layar 2 ini Layar 2 ini Gue bawa Lewat BGP Di NCAP Pakai Namanya VTAP Virtual Tunneling Endpoint Jadi ini Layar 2 ini Dibungkus Lewatnya dari 3 Jadi Bawa kesini Kayak gitu Beda Kalau Kalau konsep Yang tradisional Lo harus bikin VLAN-nya dulu Nanti habis bikin VLAN-nya IP-nya Berapa Blah-blah-blah Kayak gitu lah Tapi kalau disini Enggak Itu Itu yang Membedakan VLAN-nya sih Nah cuman Gue belum Ngoprek Sampai ke VXLAN Jadi gue Masih pake VLAN Nah tapi VLAN-nya itu Di OpenStack ini Yang gue punya Disini Belum gue Konfigur Ya Sengaja Gue dari awal Gue gak Konfigur VLAN Jadi gue Pengen bikin Konfigur VLAN ini Untuk video Berikutnya Kayak gitu Untuk VXLAN Kan gue Dibuat Di awal Cuman Environment Network-nya Belum ada Yang support Untuk VXLAN Karena Kalau kita bikin VXLAN ini Kita harus punya Network Seperti ini Kalau masih tradisional Network ini Kita gak bisa Pake VXLAN Pakainya VLAN Jadi sebenarnya Pilihan sih Jadi gak Kita gak harus Muluk-muluk Menggunakan VXLAN Muluk-muluk Menggunakan VXLAN Atau menggunakan Jerry Jadi memang Sesuai aja Kebutuhan Kebanyakan Di customer gue Juga Banyakan pake Flat Atau pake VLAN Ini paling banyak Flat Kalau gak mau pusing Pake flat Kalau ada Tracking-tracking Gala macem Kita pake VLAN Banyakan sih Di customer gue Kayak gitu Oke Mungkin Video gue cukup Untuk penjelasan singkat Tentang Network di OpenStack Secara konsep Common ya Menurut gue Nanti untuk Video selanjutnya Gue akan bikin Lab tentang VLAN Config VLAN Di OpenStack Karena Gue belum Config disini Oke Gitu aja Video dari gue Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh